Unsur Magma Dalam Kekalahan 3 Yonko Apakah magma di One Piece adalah pertanda buruk untuk Yonko? Kita tahu dulu kalau Shirohige sempat kena beberapa serangan kuat Akainu di Maritfort. Lalu kekalahan Big Mom dan Kaido pun melibatkan magma. Meski yang itu adalah magma alami, bukan magma buah iblis. Gimana situasinya? Pertama, Shirohige sempat terkena serangan Tinju Magumagunomi Akainu. Shirohige memang sempat berurusan langsung dengan pemilih kekuatan buah iblis magma di Maritfort yaitu Akainu. Di bab 568, Tinju Akainu menusuk tubuh Shirohige. Lalu di bab 575, Tinju Akainu juga dengan brutal merusak sebagian wajah Shirohige. Di versi anime, ini diubah jadi Tinju Akainu hanya membuat Shirohige kehilangan sebagian kumisnya. Serangan magma Akainu bukan satu-satunya alasan Shirohige kalah, tentu saja. Kelompok Kurohige yang muncul mendadak di Maritfort juga punya andil. Namun, serangan-serangan Akainu terasa termasuk sebagai faktor besar penyebab kematian Shirohige. Terutama, kalau di versi manga, kukulannya ke wajah Shirohige yang efeknya ngeri. Kedua, Big Mom dan Kaido terjatuh ke kolam magma bawah tanah. Tentu saja, Akainu nggak terlibat dalam kekalahan Big Mom dan Kaido. Namun, Big Mom dan Kaido justru berurusan dengan magma alami. Mereka diperlihatkan jatuh ke kolam magma bawah tanah. Lalu, terjadi ledakan besar. Uniknya, deklarasi kemenangan Luffy dari Kaido baru dinyatakan resmi setelah terjadi ledakan besar tersebut. Bisa jadi, ledakan ini akan memastikan Kaido dan Big Mom nggak langsung bangkit lagi. Antara keduanya mati, kecil kemungkinannya ini one piece soalnya. Atau minimal keduanya terlempar menjauh dari Wano. Mengingat Shirohige sempat kena serangan Magu Magu Nomi di Marineford, Kaido dan Big Mom tercabur ke kolam magma bawah tanah ini terasa menarik. Sekali lagi ada unsur magma dalam kekalahan seorang Yunko. Ketiga, Akankah ada unsur magma juga dalam kekalahan Shanks atau Purohige? Shanks dan Purohige belum kalah untuk saat ini. Namun setelah ada unsur magma terlibat dalam kekalahan Shirohige, Kaido dan Big Mom, saya jadi bertanya-tanya apakah Oda memang mempersiapkan magma menjadi unsur yang bisa jadi pertanda buruk untuk para Yunko. Kalau begitu, Akaino patut diwaspada ini. Gimana menurut kamu soal situasi magma terlibat dalam kekalahan tiga Yunko ini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini bagian dari rencana Oda? Sampaikan di kolom komentar.